Halo pendengar, bertemu lagi dengan saya, Greciena. Kali ini saya akan membacakan sebuah puisi berjudul Misalkan kita di Sarajifu, karya Gunawan Muhammad. Selamat menikmati. Misalkan kita di Sarajifu, buat Bebe dan kawan-kawan. Misalkan kita di Sarajifu, mereka akan mengetuk dengan kanon sepucuk. Dan bertanya, benarkah ke Sarajifu ada secelah pintu masuk? Misalkan kita di Sarajifu, tembok itu dengan luka-luka peluru akan bilang tidak selepas galau. Tapi kau tahu musim, di Sarajifu akan mematahkan engsel, dingin akan menciutkan tangan, dan listrik lindap. Orang-orang akan kembali dari kedai minum, dan memandangi hangus di loteng-loteng. Apakah yang mereka saksikan sebenarnya di Sarajifu, sebentang samun, tanah yang redam? Apakah yang mereka saksikan sebenarnya? Keyakinan dipasak di atas mihrab dan lumbung gandung, dan tak ada lagi orang membaca. Hanya mungkin pada kita masih ada seutas tilas yang tak terseka, atau barangkali sebentuk asli kata hati. Misalkan di Sarajifu, bulan tak meninggalkan replika, di dekat menara tinggal warna putih yang hilang dari azan. Misalkan angin juga kehilangan perangai, di pucuk-pucuk poplar kuning, dan taman yang tak bergerak. Pasti nenek perih, dengan suara kanker di perut, akan berkata, Tinggal cobaan dalam puasa, di padang gurun, di mana kau tak bisa. Mengapa kita di Sarajifu? Mengapa gerangan kita pertahankan kota ini? Seperti dalam sebuah kisah film, Sarajifu tak bisa takluk. Kita tak bisa takluk. Tapi keluar dari gedung rapat umum, Orang-orang sipil akan mengenakan baju mereka yang terbaik. Mencium pipi para istri, Ramah tapi gugup. Meskipun mereka di dalam saku menyembunyikan teks yang gaib itu. Bukan roti, Melainkan firman. Batu-batu di trotoar ini memang tak akan bisa jadi roti. Cahaya salju di kejauhan itu juga tak akan jadi firman. Tapi misalkan kita di Sarajifu. Di dekat museum itu, Kita juga akan taksim membersihkan diri. Biarkan aku mati dalam warna kirmisi. Lalu aku pergi. Kau pergi. Berangkat tak memucat. Seperti awal pagi di warna kirmisi. 1994 594